Oke, Coach Widodo sebenarnya kita juga tahu bahwa terkadang harapan atau juga animo masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai penyemangat tapi juga memang kemudian ini kalau misalnya anak sosial media ya, dipantau-pantau, web pressure-nya juga berat juga, kebayang-bayang secara tidak langsung itu psikologi juga terpengaruh. Ini seperti apa saran dari Coach Widodo ini? Jadi saran saya sih ya, kalau memang pemain sudah bermain di medsos, mereka sudah harus siap dengan kesanjungan, dengan kritikan, dengan hujatan. Jadi saya kira itu kalau memang dia tidak siap, sudah tutup medsos, fokus untuk pertandingan besok. Saya kira itu. Oke, dari Bung Fai sebenarnya perlu tidak sih kemudian, ya sudah puasa dulu lah sampai kemudian fokus nanti hari Senin atau bagaimana? Ya, ini kembali kepada setiap pemain menyikapi ya, menyikapi dan ini penting sekali memang bagaimanapun psikologis itu sangat dibutuhkan dalam pertandingan apalagi pertandingan yang penting seperti artisan final. Dan saya juga nggak tahu ya apakah mungkin juga Coach Sintayong di dalam tim itu juga membuat satu aturan mungkin tidak memainkan medsos selama pertandingan atau juga fokus ke pertandingan dulu, setelah itu baru diizinkan, kita nggak tahu bagaimana ketentuan dalam tim. Karena saya merasakan juga pernah, ketika pada saat saya juga bermain untuk tim nasional futsal Indonesia, itu pelatih Iran dulu, itu menerapkan hal seperti itu. Jadi dalam satu turnamen itu kita fokus harus mematikan dulu medsos. Untuk apa? Untuk lebih fokus kepada pertandingan saja. Nah, ini kan kembali, apa mungkin, apabila mungkin Coach Sintayong memberikan kebebasan setiap pemain, nah ini kembali kepada pemain sendiri. Saya siap nggak untuk lebih konsentrasi pertandingan? Karena memang itu sangat mengganggu tentunya ya. Apalagi kalau kita tahu lah, netizen itu bukan cuma semua menyanjung, ada juga mungkin yang tidak suka segala macam gitu kan. Nah, dilawanin ini akan menjadi satu permasalahan psikologis buat pemain. Pak Marji, bisa dikasih bocoran kita malam ini seberapa ketat sih kemudian hal ini? Ya, jadi saya perlu sampaikan ya, ketika saya berada di tim nas itu, ketika kita ikut turnamen dalam turnamen apapun, baik itu di kelompok usia U17, U23, senior, itu semua saya berlakukan larangan untuk bermain medsos. Sekali lagi, larangan untuk bermain medsos. Dan itu selalu dan selalu saya ulang-ulang kepada para pemain. Ketika makan pagi, siang, sore, ketika di classroom, pada saat taktikal, itu saya selalu sampaikan. Awas ya, jangan sampai ada yang main-main medsos. Ketika kita sedang turnamen seperti ini. Tapi ketika TC, silah-silahkan saja. Nah, tapi begitu kondisi seperti ini, ini saya jaga betul. Saya selalu ikuti perkembangan para pemain, siapa yang bermain medsos. Kalau masih ada ya, sepakat kita denda gitu. Jadi, tapi kan tidak perlu saya, saya kan tidak perlu menyampaikan itu ke publik kan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa aturan itu tetap berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Oke, Pak Dede, sebenarnya ngaruh tidak sih secara psikologis kemudian sanjungan? Kita berharap saat ini memang masih sanjungan, meskipun pasti ada 1-2 kritik yang kemudian muncul. Ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita jangan terlalu berlebihan memberikan sanjungan kepada pemain-pemain usia muda seperti ini. Karena apa? Berbahaya buat dirinya dia sendiri, karena apa? Dia terlena. Sebetulnya permainan dia masih belum seberapa, katakan seperti itu. Karena apa? Saya sih harapkan bahwa melawan Uzbekistan, pemain-pemain semua di squad U3 ini adalah fokus. Dan juga menjaga mentalitas bagaimana menghadapi Uzbekistan, jangan terpengaruh oleh nama besar Uzbekistan. Karena kita tahu ya, 2018 kalau tidak salah Uzbekistan itu pernah juara di usia 23 ini. Nah, jadi tetap fokus, siapapun lawannya harus berani melawan. Oke, sekarang terakhir ini, Coach Widodo boleh kira-kira ini strategi permainan apa yang mungkin paling baik diterapkan untuk kalam menjamu Uzbekistan di hari Senin? Ya, kalau strategi tentu Kutsin lebih tahu lah daripada saya. Tapi saya sih berharap pemain timnas ini memainkan bola efektif seperti lawan Jordania ataupun Korea. Jadi tidak berlama-lama dengan bola. Karena saya tahu, pemainnya sangat agility-nya berat gitu, kaku gitu, tidak lincah gitu. Nah, itu yang diperlukan permainan secara kolektifitas seperti lawan Jordania dan Korea. Pola bermain efektif. Saya tambah lagi, Coach, ini pertanyaannya prediksi skor deh. Coach Widodo, prediksi skor ini seperti apa? Ya, jangan saya lah prediksi. Enggak, berani. Saya berharap yang menang. Baik, baik, siau-siau. Oke lah, gak apa-apalah strategi bermain efektif. Mungkin Pak Dede ini, strategi dan juga kalau berani prediksi skor dong? Kalau saya, kalau melihat pertandingan saat melawan Korea, yang begitu kita solid dan berani pressure pemain-pemain Korea, saya punya keyakinan kita bisa memenangkan pertandingan ini 2-1. Oh, 2-1 untuk Indonesia ya? Iya. Oke, bagaimana Bung Faye? Huh, susah ya. Iya, agak ngeri-ngeri sedap menjawab ya. Jadi kalau saya begini ya, kalau saya melihat memang bagaimanapun kemenangan itu penting buat Indonesia. Iya. Berapapun skornya, saya mungkin gak terlalu bisa menebak itu ya. Iya. Tapi kalau kita melihat dari cara permainan kemarin melawan Korea sendiri, yang memang Korea ini Raja Asia sebenarnya ya. Kita tahu juga bolak-balik main di Piala Dunia. Saya melihat mungkin ya cukup unggul kemenangan selisih satu-satu gol pun udah cukup lah ya. Tapi kalau bisa lebih itu kita gak tahu dari prediksi. Seperti Lonjore ini ya, dengan skor yang begitu banyak keunggulannya, gak pernah ada yang bisa menebak juga kan. Jadi saya hanya mengunggulkan Indonesia yang menang. Oke.